Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Erlang Gawisno Fabiano dari kelas 12 Ipah 1. Dalam kesepalan kali ini, saya akan menceritakan cerita sejarah tentang peristiwa Rangas Dengklok. Dimulai pada 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar kabar dari radio bahwa Jepang menyerah dari sekutu dalam perang Asia Timuraya. Syahrir segera menemui Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan kabar tersebut. Saat itu, Soekarno dan Hatta baru saja pulang dari dalat Vietnam, usai bertemu dengan pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara, yaitu Marsikal Terawci. Kepada Soekarno Hatta, Terawci menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Silang pendapat pun terjadi di antara ketiga tokoh bangsa itu. Syahrir meminta agar kemerdekaan segera dideklarasikan. Namun, Soekarno dan Hatta yang belum yakin dengan berita kekalahan Jepang memilih menunggu kepastian sembari menanti janji kemerdekaan dari Dai Nippon. Maka dari itu, Soekarno Hatta ingin membicarakan hal ini terlebih dahulu dalam rapat PPKI, atau yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada 16 Agustus 1945, sambil menanti kabar terbaru dari pemerintah Jepang. Namun, golongan muda tidak sepenuhnya sepakat. Mereka tetap mendasak agar kemerdekaan Indonesia diprolamirkan secepatnya. Golongan muda mengadakan rapat pada 15 Agustus 1945 malam di Pegangsaan Timur Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Hairul Saleh ini menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia, tidak tergantung dari pihak lain termasuk Jepang. Pada pukul 22 malam hari itu juga, Wikana dan Darwis menjadi utusan dari golongan muda untuk menemui Soekarno, juga Hatta. Mereka kembali menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan esok hari yakni tanggal 16 Agustus 1945. Jika tidak, bakal terjadi pergulakan antara golongan tua dan golongan muda. Bung Karno menolak serai berkata tegas, Inilah leherku, saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu, saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Gagal memujuk Soekarno, golongan muda kembali mengadakan rapat. Rapat digelar pada pukul 12.30 di Jalan Sikini 71 Jakarta. Rapat dihadiri oleh para tokoh muda termasuk Hairul Saleh, Joharnur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikana, Arman Syah, Soekarni, Yusuf Kunto, Singgi, Dr. Muardi dari Barisan Pelopor, dan lainnya. Mereka memutuskan bahwa Soekarno dan Hatta akan diamankan keluar kota demi menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Para pejuang dari golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dekat Karawang. Pengamanan pun berjalan lancar karena dibantu oleh Latif Hendra Ningrat, yang merupakan prajurit PETA, atau yang disebut Pembela Tanah Angir. Yang berpangkat Sudanco atau Komandan Kopi. Tepat pada pukul 4.30 dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno bersama Fatmamati dan putra sulungnya Buntur serta Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Kemudian ditempatkan di rumah seorang warga keturunan Pionghoa bernama Jiao Ki Song. Aksi penculikan ini semula dimaksudkan untuk menekan Soekarno dan Hatta agar bersedia segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi karena wibawa dua tokoh bangsa itu, para memudah pun merasa segan. Di Jakarta, Ahmad Subarjo yang termasuk tokoh dari golongan tua mengetahui peristiwa tersebut. Ia lantas menemui Wikana, salah satu tokoh pemuda. Pembicaraan pun dilakukan dan disepakati bahwa kemerdekaan harus segera dideklarasikan di Jakarta. Selanjutnya, Ahmad Subarjo bersama dengan Sudiro dan Yusuf Kunto menuju Rengas Dengklok untuk menceput Soekarno-Hatta dan membawa keduanya kembali ke Jakarta. Pada hari itu juga, dilakukan pembicaraan terkait rencana pelaksanaan deklarasi kemerdekaan. Malam harinya, di kediaman laksamana muda Maeda, seorang perliara Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia, rumuskanlah naskah teks proklamasi. Kesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegang San Timur, nomor 56, Jakarta. Indonesia pun merdeka dan bukan merupakan hediah dari Jepang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Bilahi Taufiq pal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!